Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV Oke guys, dalam video kali ini saya akan menunjukkan mobil e-tilang ya, atau e-tly e-tly e-tilang elektronik yang dimiliki oleh Paul Dajatim dan ini sudah beroperasi ya beroperasi akhir tahun kemarin insya Allah ini saya posisi di daerah Mebeskara ya oke, kita coba langsung saya tadi berpapasan dengan mobil e-tly ini kayaknya dia itu pakai apa ya semacam rust atau double cabin, eh bukan double cabin rust atau apa ya tadi itu kayaknya semacam SUV kok antara rust sama ini pajero, gak mungkin sih, bukan pajero kok sehingga saya tadi saya pastikan lagi ya ini saya balik lagi ya muter masuk gang, saya mau lihat lagi nah, jadi ini banyak sekali yang kena terutama ibu-ibu yang gak pakai helm ya gak pakai helm nah, kita sang kiri dulu oke, kita kasih jalan dulu nice nah, ini di jalan Bebeskara 1 ya mobilnya ini mobile jadi keliling dia daerah sini sudah banyak kena ketintang kebun sari, jambangan sekarang di Bebeskara oke, sekarang kita cek ya kita cek mobil 8-play hilang elektronik ya sebenarnya bagus sih bagus, karena ini ya mendisiplinkan rakyat banyak yang beranggapan kalau ini kan jalan kampung gak perlu lah pakai helm lah itu kan juga bahaya juga namanya jalan raya semua yang pakai asfal ya dianggap jalan raya gitu ya nah, di daerah sini loh tadi saya lihat perpapasan nah, itu dia sebelah kiri sebelah kiri 8-play mobile itu kayak apa ini ya MUX Isuzu nah, ini guys mobil hilang jadi hati-hati ini dia pakai kamera jadi dia mengangkat di sini ya, 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 ya di situ guys dan ini tujuannya memang bagus untuk mendisiplinkan masyarakat kalian ya kak, kiri depan ini loh itu ibu-ibu gak pakai helm nah, itu gak boleh semua yang ada di jalan raya wajib pakai helm itu demi keselamatan kalian juga kalau kecelakaan tabraan minimal bisa meminimalisi resiko kepala terbentur seperti kak, kiri depan ini nah, itu bapak ibu gak pakai helm itu kan juga ngerti juga jadi ya, siap-siap nanti surat tintanya surat hilangnya dikasihkan ke kalian dikirimkan ke alamat meskipun ini gak begitu bagus juga karena yang di, apa namanya yang dikirimkan ke alamat sesuai TNK ya nomornya kalau dia bukan nama kita kan ya, pemilik sebelumnya yang kena nanti tapi ya wis lah yang penting ada upaya untuk mendisiplin oke guys, mobil 8-lay-nya sudah jalan lagi ya dia agak maju sekarang ayo kita lihat yuk kita pantau bersama itu lho nah itu lho pakai helm itu lho kalian lihat kalian lihat nah, MUX sebelah kanan sebelah kanan aku tak pelan-pelan ya nah, dia sudah mulai jalan pelan-pelan ini pokoknya mobil lah 8-lay mobil nah, itu dia hahaha ini sih saya sih menyambut dengan gembira karena tujuannya bagus untuk menertibkan mungkin yang gak suka ya kom-kom pelanggar ya kom-kom pelanggar memang gak suka bagaimanapun tercetak sebagai pelanggar tetap jadi pelanggar mereka kalau ini kan saya suka karena menertibkan ya kita harus over lah namanya di jalan raya itu ya harus pakai helm demi keselamatan juga kan jadi buat kalian gak ada istilah jalan kampung jalan raya jalan besar jalan kecil semua setiap keluar rumah pakai motor harus pakai helm seperti itu biasanya oke Pol Dacatim semangat saya dukung program-program dari jenengan-jenengan kalau bisa diperbanyak ya diperbanyak mobil-mobil 8-lay nya kalau bisa ya di Surabaya kasih lah 6 atau 7 atau 10 unit terutama daerah Surabaya Utara itu ya Surabaya Utara dapat banyak jenengan dapat banyak tilang bisa sampai sehari sampai 500 penilangan tak jamin karena disana itu ruwet guys ruwet gak tahu pakai helm sering melanggar lampu ya woi sementong kuih jadi semoga di Surabaya diperbanyak ada 10 unit gitu nah ini guys mobilnya guys mobilnya keliling terus cari lokasi-lokasi spot-spot yang ya dianggap oke lah nah sekarang beliau berhenti disini nah ini ya mantap mantap pak lanjutkan untuk menertibkan saya dukung program anda tertibkan orang-orang ini ya yang sering melanggar yuk kita keliling lagi yuk keliling lagi yuk oke guys kita ikuti lagi ya mobil kalian yang penasaran ini di pom bensin guys kita masuk dulu ya kita masuk pom bensin dulu mobilnya sekarang pindah di pom bensin ke Bonsari nah kita lihat yuk kita lihat kita lihat nah itu di depan itu ya sekarang pindah jadi ini mobil dia keliling terus bagus disitu jadi ada efek jera saya sarankan di Surabaya utara pak ya supaya dapat banyak nah ini loh nah ini lah depan ini loh nah ini dia sekarang dia disini nanti keliling lagi sampai menanggal biasanya nah ya weh segitu dulu guys kita balik yuk oke ya guys jadi seperti itu dulu untuk video kali ini ya tentang penampakan mobil Edle elektronik ya tilang elektronik Edle mobile jadi seperti itu di Jawa Timur ada beberapa mobil semoga di Surabaya semakin diperbanyak ya ada 10 lah biar efek jernanya meningkat gitu ya biar sadar akan keselamatan taat peraturan banyak kan bilangnya ini jalan kampung kok ada helm barang halo maku sedek ini loh nah rumah kok deket sini aja kok akhirnya meremehkan kita tertip terlalu lintas ini mau miring kamera nah jadi seperti itu guys jadi saya dukung untuk program-program dari produk Jawa Timur ya tentang elektronik ini tilang elektronik semoga banyak yang sadar banyak yang mau pakai helm terutama ibu-ibu yang mau ke pasar itu ya ya weh segitu dulu guys untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video-video vlog berikutnya bye-bye pak polisi saya sarankan ke Surabaya Utara ya tak jamin dapat banyak tak jamin saya berani jamin loh ya